Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khutbah pagi dan saat teduh bersama kami tim diakonia saudara rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah Bapak yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan, berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kalah. Pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah kepedulian yang tergerus kemajuan zaman. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Markus 10 ayat 48 berkata, Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru. Anak Daud, kasihanilah aku. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Bartimus Buta, apa yang masih bisa diharapkan dalam hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, ia harus mengemis. Ia mencoba menarik perhatian orang-orang yang lalu lalang demi sekerat roti, atau apalah yang bisa dipakai untuk mengisi perut. Triknya sederhana, kasihanilah saya, alhasil beberapa orang melirik, bisa jadi dalam hati mereka merasa kasihan. Namun terdapat paham bahwa orang yang cacat seperti Bartimus Buta, diyakini sedang menjalani hukuman Tuhan. Mereka pun berlalu, beberapa yang lain melempar roti sebagai tanda kemanusiaan semata, tanpa rasa, tanpa iba. Yang bisa dilakukan Bartimus hanya mengasihani diri, kasihanilah saya, demikian serunya berulang-ulang. Jika Bartimus ada hari ini, bisa jadi ia akan menjadi sasaran pembuatan konten. Tiba-tiba terjadi keramaian, orang-orang berlarian, mereka berduyun-duyun mengikuti seorang guru. Sayup-sayup teriakan mereka terdengar oleh Bartimus. Yesus, bukankan ia sedang ramai diperbincangkan banyak orang karena kebaikan hatinya, demikian Bartimus mencoba bangkit. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, seruannya parau, tertelan hiruk-pikuk teramaian, Bartimus tidak putus asa, ia makin keras berseru. Anak Daud, kasihanilah aku, seruannya justru mengganggu banyak orang, mereka marah dan memintanya untuk diam. Ia tidak peduli, ia terus berseru dengan secuil harapan bahwa Yesus mendengar. Benar saja, tiba-tiba kerumunan terhenti dan sang guru berseru, panggillah dia. Betapa girang Bartimus ketika orang-orang menyatakan bahwa guru memanggilnya. Ia berupaya sekuat tenaga untuk bangkit dan mendekat, dituntun orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? sang guru bertanya. Pertanyaan ini terdengar aneh, jelas bahwa Bartimus buta, mengapa harus ditanyakan apa yang dikehendaki? Meskipun demikian, dengan tegas Bartimus menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat, dan Bartimus pun melihat. Ada banyak Bartimus-Bartimus di sekitar kita yang menanti dalam harapan, di mana kita, jika jujur, masing-masing sedang sibuk dengan diri sendiri. Ruang tunggu sunyi, ketika masing-masing sibuk dengan dunia mayanya, jalanan bising ketika masing-masing fokus pada tujuan masing-masing, hampir setiap orang merasa cukup dengan berbagai fasilitas yang dimiliki sehingga merasa tidak memerlukan orang lain. Padahal manusia diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan untuk orang lain, tidak baik jika sendirian, manusia memerlukan partner dalam setiap karya-karyanya. Yesus tampil dengan sikap proaktif untuk peduli. Ia peka dengan suara parao Bartimus yang mulai kehilangan harapan. Ia fokus pada Bartimus sehingga menanyakan kebutuhannya. Ia membangun komunikasi yang hangat dengan Bartimus. Tidak ada kata terlambat untuk mengevaluasi diri. Jadilah orang-orang yang peduli. Kadang memang merepotkan. Namun ketika tulus melakukannya, maka tidak ada kata repot. Kasihanilah aku. Markus 10 ayat 48 berkata, Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru. Anak Daud, kasihanilah aku. Kasihanilah aku, merupakan pernyataan dari Bartimus seorang buta yang duduk di pinggir jalan di Jericho saat Yesus melewati jalan itu. Perkataan, kasihanilah aku. Lahir dari lubuk hatinya yang terdalam akan pengasihan Yesus. Dia mengenal Yesus sebagai anak Daud yang mampu menjawab keinginan hatinya. Bartimus tidak memerhatikan hiruk pikuknya orang banyak di jalanan itu. Yang penting baginya adalah Yesus mendengar seruan hatinya yang terdalam itu. Walau Bartimus sudah dilarang orang banyak itu untuk berseru kepada Yesus. Namun dia tidak menghiraukannya sebelum Yesus memberi respons atas permintaannya itu. Perhatikanlah juga tanggapan Bartimus ketika Yesus menyuruh orang memanggilnya. Dia menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Arti jubah penting bagi seorang pengemis. Biasanya si pengemis menggelar jubahnya di atas tanah dan dia duduk di atasnya ketika meminta-minta sedekah dari orang-orang yang lewat. Orang-orang yang lewat akan melemparkan kepingan uang logam dan atau atau makanan ke atas jubah yang digelar itu. Jubah juga mempunyai arti sangat penting bagi orang miskin. Karena menanggalkan jubah atau mantol berarti meninggalkan segalanya. Dalam kebutaannya, Bartimus hanya melihat Yesus dan dalam kemiskinannya dia hanya menginginkan Tuhan. Tindakan Bartimus menanggalkan jubahnya juga mempunyai arti penting. Tindakan ini mengingatkan orang kepada praktik pembaptisan dalam gereja. Dimana si calon baptis menanggalkan bajunya sebelum mengenakan baju berwarna putih bersih. Yang jelas, dengan menanggalkan jubahnya Bartimus menunjukkan bahwa dirinya tidak merasa ragu sedikitpun bahwa Yesus akan melakukan apa yang dimohonkannya. Paling sedikit ia tidak merasa khawatir Yesus akan mengatakan tidak terhadap permintaannya. Bartimus mempunyai keyakinan bahwa Yesus mengasihinya. Seperti seorang anak, dia bertindak dengan agresif, yakin akan kasih Yesus kepadanya itu. Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada Bartimus seperti yang pernah ditanyakan olehnya kepada dua orang muridnya, anak-anak sebedes. Apa yang kamu kehendakiku perbuat bagimu? Jawaban Yakobus dan Yohanes ngawur, karena motivasi yang keliru. Namun jawaban Bartimus sangat berkenan di mata Yesus. Rabuni, aku ingin dapat melihat sebuah doa permohonan yang tidak bertele-tele, doa seorang miskin. Pada akhirnya kita melihat suatu happy ending. Iman Bartimus telah menyelamatkan dirinya dan ia pun mengikuti Yesus sebagai seorang murid dalam perjalanannya ke Yerusalem. Kebenaran yang kita dapatkan dari narasi Injil ini adalah bahwa Yesus ingin agar kita masing-masing, para muridnya, mempunyai suatu sikap iman dan rasa percaya pada kasihnya yang serupa dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Bartimus. Pertanyaannya kepada Bartimus ditanyakannya juga kepada kita masing-masing. Ia ingin agar kita tidak hanya membawa kepadanya hal-hal besar, melainkan juga hal-hal kecil yang suka mengganggu kita sehari-hari. Yesus memanggil kita, Anda dan saya, bahkan pada saat ini. Ia mengetahui isi hati kita masing-masing dan memahami keberadaan kita yang terdalam. Janganlah kita takut untuk membuang segalanya yang menghalangi kita dalam mendekatinya. Marilah kita menghadap hadiratnya dengan penuh rasa percaya pada belas kasihnya dan cinta kasihnya. Jikalau kita berpikir dia tidak mendengar suara kita, maka baiklah kita mengeraskan suara kita. Apabila kita berpikir bahwa kita harus hening dan tidak mengganggunya, maka berserulah dengan lebih keras lagi. Yesus ingin agar kita membawa isi terdalam hati kita kepadanya, harapan-harapan dan hasrat-hasrat kita, rasa takut dan kegagalan-kegagalan kita, keinginan-keinginan kita serta kebutuhan-kebutuhan kita, seperti orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Dia pun akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena itu, jangan takut katakanlah isi hatimu saat ini kepada Yesus agar ia menolong dan menjawab pergumulan kita yang terdalam itu. Makna kedatangan Yesus. Markus 10 ayat 45 berkata, Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nas hari ini menggambarkan inti ajaran Yesus tentang pelayanan dan pengorbanan dirinya. Pada ayat-ayat sebelumnya dalam Markus 10, para murid Yesus sedang berdebat tentang siapa di antara mereka yang terbesar. Mereka mungkin masih memiliki pemahaman tentang kerajaan yang berarti kekuasaan dan kedudukan yang tinggi. Tetapi Yesus mencoba mengubah pemikiran mereka tentang apa yang seharusnya menjadi prioritas dalam hidup sebagai pengikutnya. Ayat Markus 10 ayat 45 adalah jawaban Yesus terhadap perdebatan tersebut. Dalam ayat ini, Yesus mengungkapkan bahwa tujuan kedatangannya ke dunia bukan untuk menjadi raja yang dilayani, Melainkan untuk menjadi pelayan yang memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dengan kata lain, Yesus datang untuk mengabdi kepada orang lain dan untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi dosa manusia. Pesan ini adalah bagian penting dari ajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Ia mengajarkan bahwa yang terbesar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang melayani orang lain dengan penuh kasih dan rendah hati. Ia mengajarkan bahwa hidup sebagai seorang pengikutnya harus diisi dengan pelayanan kepada sesama dan pengorbanan diri, sebagaimana Yesus sendiri mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa manusia. Jadi, latar belakang dari ayat Markus 10 ayat 45 adalah untuk mengingatkan para murid dan kita sebagai pembaca Alkitab, bahwa sikap pelayanan dan pengorbanan adalah nilai-nilai inti dalam kerajaan Allah, dan kita harus mengikuti teladan Kristus dengan menjadi hamba dan melayani sesama dengan penuh kasih. Apa yang hendak direnungkan dari Nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa pesan penting yang perlu direnungkan. Pertama, sikap pelayanan. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya sikap pelayanan dalam hidup. Yesus mengajarkan bahwa sebagai pengikutnya, kita seharusnya memiliki hati yang mau melayani orang lain, bukan hanya mencari pelayanan bagi diri sendiri. Sikap pelayanan ini mencakup membantu, memberi, dan peduli terhadap kebutuhan orang lain. Kedua, kesederhanaan. Pernyataan ini juga menekankan kesederhanaan. Yesus, meskipun memiliki kedudukan dan kuasa yang luar biasa sebagai anak manusia, datang ke dunia bukan untuk meminta agar dilayani, tetapi untuk melayani, ini adalah contoh besar tentang bagaimana kita seharusnya rendah hati dan tidak sombong dalam menjalani hidup. Ketiga, pengorbanan. Yesus menyebutkan bahwa dia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini merujuk kepada pengorbanannya di salib untuk menebus dosa manusia. Pernyataan ini mengingatkan kita akan kasih karunia dan pengorbanan Yesus yang besar, serta mengajak kita untuk menghargai dan mengikuti contohnya dalam pengorbanan untuk kepentingan orang lain. Keempat, kerajaan Allah. Pernyataan ini juga mengingatkan kita tentang kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah, pelayanan dan pengorbanan adalah nilai-nilai inti. Oleh karena itu, sebagai pengikut Yesus, kita diundang untuk membangun dan menghidupi kerajaan ini di dunia ini dengan cara hidup yang mencerminkan pelayanan dan kasih kepada sesama. Dalam keseluruhan, pernyataan dalam Markus 10 ayat 45 mengajak kita untuk merenungkan sikap pelayanan, kesederhanaan, pengorbanan, dan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita. Karena itu, renungan ini mengingatkan kita untuk menjalani hidup dengan hati yang penuh kasih dan melayani sesama dengan rendah hati, sebagaimana teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Apa artinya anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani? Ketika Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk kematiannya, Jakobus dan Yohanes yang dijuluki anak-anak guruh datang kepadanya dengan sebuah permintaan. Apabila engkau bersemayam di atas takhtamu yang mulia, kami ingin duduk di tempat-tempat terhormat di sebelahmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang lain di sebelah kirimu, ambisi egois mereka untuk diakui sebagai yang terbesar, di antara para murid mengungkapkan bahwa mereka belum memahami sifat kerajaan Kristus yang akan dia tegakkan melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Yesus memperingatkan mereka untuk mempertimbangkan harga dari semua yang harus mereka tanggung sebagai pengikutnya. Kemudian Tuhan menyampaikan sinopsis yang singkat dan mencengangkan dari ajaran-ajarannya yang luas tentang pelayanan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jakobus dan Yohanes berasumsi bahwa keunggulan dalam kerajaan Allah didasarkan pada kedudukan, kekuasaan, dan wawonang. Yesus menjelaskan bahwa jalan menuju kebesaran adalah perjalanan penderitaan yang mengerikan, penderitaan yang sama yang akan dialami Yesus. Ironisnya, Jakobus dan Yohanes memang akan menderita seperti Yesus. Jakobus akan menjadi martir Kristen pertama, dipenggal oleh Herodes Agripa, dan Yohanes akan mengalami keseluruhan berat sepanjang hidupnya dan akhirnya diasingkan di Pulau Patmos. Yesus Kristus adalah contoh utama seorang hamba di kerajaan Allah. Segala sesuatu yang dia lakukan saat dia hidup dan melayani bersama para rasul menjadi contoh bagi mereka dan kita saat ini. Yesus menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang lapar, dan melayani anggota masyarakat yang paling lemah dan paling terpinggirkan. Yesus datang untuk menyampaikan hidupnya dalam pelayanan. Oleh karena itu, kita harus memberikan hidup kita dalam pelayanan kepadanya dan orang lain. Tuhan dan pencipta alam semesta, yang mengetahui bahwa Bapak telah memberikan kepadanya kuasa atas segala sesuatu dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, berdiri dari meja pascah, melepas jubahnya, mengikat kain lenan di pinggangnya, dan menuangkan air ke dalam sebuah basi. Kemudian ia mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya dengan kain lenan yang ada di pinggangnya itu. Petrus yang selalu emosional menolak pelayanan Kristus yang rendah hati, tetapi Yesus menjelaskan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, karena aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada ranting, ataupun seorang utusan dari dia yang mengutusnya, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu, jika kamu melakukannya. Dalam kerajaan Allah, kebesaran diukur dari sejauh mana kita bersedia melayani satu sama lain dengan rendah hati. Tidak seorangpun yang lebih berkorban untuk menjadi seorang hamba selain Yesus. Rasul Paulus menggambarkan kejatuhan tajam yang Yesus alami ketika dia mengangkat dirinya ke bumi untuk melayani dan mati bagi kita. Sekalipun ia adalah Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi ia telah melepaskan kedudukan ilahinya, dan mengambil kedudukan hina sebagai hamba, dan menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah menyatakan dirinya dan taat kepada Allah, dan telah mati di kayu salib sebagai seorang penjahat. Mengingat apa yang Yesus lakukan, tidak masuk akal bagi para pengikutnya untuk mencubit atau merasa direndahkan ketika melakukan tugas-tugas yang membumi, sederhana, dan bahkan tidak memberi upah. Yesus meninggalkan posisi yang mulia dan tinggi di surga namun dengan taat menaati Bapaknya dalam segala hal. Kristus, Sang Gembala yang baik, menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita juga wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dasar kebesaran dalam kerajaan Allah tidak bertumpu pada status, kekuasaan, atau otoritas tetapi pada karakter yang rendah hati dan seperti Kristus. Dalam The Bible Exposition Commentary, Warren Wiesbe menyatakan, Kita mendapatkan tahta dengan membayar nyawa kita, bukan dengan berdoa dengan bibir kita. Kita harus mengidentifikasi Yesus Kristus dalam pelayanan dan penderitaannya. Karena bahkan dia tidak dapat mencapai tahta itu kecuali melalui salib. Yesus adalah Raja Hamba kita yang menderita. Jika wakil tertinggi kita, anak manusia, tidak datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani, maka kita pun harus melayani orang lain, tidak peduli siapa kita di kerajaan Allah. Entah pemimpin yang paling terhormat atau pembantu yang paling lemah lembut, kita harus berusaha untuk menjadi seperti Kristus, menunjukkan jenis pelayanan yang rendah hati dan rela berkorban yang sama. Tuhan menunjukkan jalan kepadaku, salam sejahtera, salam sehat dan salam kebaikan bagi kita semua Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Saya percaya kasih dan penyertaan Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Saya percaya penyertaan Tuhan akan senantiasa bersama kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup orang percaya tentu bukanlah hidup yang bebas dari masalah, bahkan apapun kedudukannya tentu masalah pasti pernah dihadapi. Entah itu masalah yang besar ataupun masalah yang kecil. Orang kaya, orang miskin, pejabat orang biasa semuanya pasti menghadapi yang namanya persoalan di dalam kehidupan. Orang yang beriman dan orang yang tidak beriman sekalipun pasti menghadapi masalah, tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana orang beriman dan orang yang tidak beriman dalam menghadapi masalah, saya percaya orang beriman dalam menghadapi masalah tentu akan melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya, tetapi orang yang tidak beriman akan menghadapi masalahnya dengan mengandalkan pikiran, tenaga, sekitar dan bahkan kuasa dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam kebenaran firman Tuhan ini, sebuah pengajaran telah Yesus sampaikan. Memang harus kita akui salah satu perbedaan Yesus yang paling menonjol dari orang farisi ketika mengajar ialah di mana Yesus dalam setiap pengajarannya selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Dia tidak hanya mengajar mengandalkan kata-kata yang manis didengar saja dan menyenangkan orang-orang tertentu. Yesus dalam pengajarannya selalu menunjukkan muzizat dan kuasa yang tidak dimiliki oleh orang lain, bahkan salah satu pengajaran dan penyembuhan yang Yesus lakukan, yaitu yang menjadi nas kotbah partangiangan kita pada saat ini, di mana Yesus menyembuhkan seorang yang bernama Bartimus. Tetapi untuk lebih memahami pengajaran dan penyembuhan yang Yesus lakukan kepada Bartimus, mari kita perhatikan secara seksama dalam keterang Nas dan tentu menjadi satu kesatuan dengan pendahuluan kotbah kita ini. Keterangan Nas, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan sebelum Nas kotbah kita ini, di mana murid kesayangan Yesus yaitu Jakobus dan Yohanes memberanikan diri meminta kepada Yesus, yaitu sebuah permintaan untuk menempatkan mereka duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Permintaan itu sesungguhnya tidak ditolak dan tidak diterima oleh Yesus. Tetapi Yesus dengan kasih sayangnya yang luar biasa mengajar mereka. Bagi Yesus bukan soal siapa yang duduk di sebelah kanan atau kirinya, tetapi mereka didorong untuk bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Pengajaran itu bukan saja kepada Yohanes dan Jakobus, namun kepada mereka semua. Dorongan itu Yesus sampaikan supaya para murid menyadari dan mengetahui tugas dan panggilan mereka. Mereka dijadikan Yesus bukanlah menjadi penguasa dunia ini, tetapi menjadi pelayan dunia ini. Maka yang Yesus tekankan kepada mereka yaitu melayani yang berarti berkorban di dalam kehidupan. Karena melayani yang Yesus maksudkan bukan sekedar melayani seperti koki restoran atau pramu saji, melainkan melayani yang Yesus maksudkan yaitu berkoban yang tiada taraf. Mengorbankan seluruh waktu bahkan diri selama masih hidup. Bapak ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, setelah Yesus mengajarkan semuanya itu kepada para muridnya, dan para muridnya tentu menerima pengajaran itu dengan baik. Maka Yesus bersama dengan muridnya bertolak ke sebuah kota yaitu Jericho. Sebuah kota yang pernah dihancurkan oleh Joshua ketika orang Israel ingin memasuki Tanah Kanaan. Ketika Yesus bersama murid-muridnya keluar dari kota itu, ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikutinya. Dari pejabat kota sampai penduduk kota, dari orang yang sehat sampai orang yang sakit. Tetapi dalam naskotbah ini yang menjadi fokusnya yaitu yang miskin dan yang sedang sakit yang bernama Bartimus. Bartimus disebutkan anak dari Timus. Bartimus dalam bahasa Ibrani Aram artinya anak orang yang tidak suci. Bahkan para penafsir mengatakan bahwa Bartimues yang buta tersebut juga dialami oleh ayahnya, yang berarti Timus juga orang buta, ayahnya buta dan dia juga buta. Secara sederhana berarti kehidupan Bartimues menjadi pengemis bukan karena kebetulan. Secara fisik dia buta dan secara ekonomi dia juga susah, karena kesusahan itulah yang membuat dia menjadi seorang pengemis. Bahkan paham pada masa itu juga mengatakan orang yang buta dan miskin berarti dia juga menjadi orang yang berdosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Namun apa yang dilakukan oleh Bartimues yang buta tersebut? Dia boleh-boleh saja buta secara fisik, tetapi secara iman dia tidak buta. Hal itu dapat kita baca, di mana ketika dia mendengar Yesus datang ke tempat dia sedang mengemis, dia berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dari kesaksian dan permintaan yang dia sampaikan, jelas dapat kita yakini bahwa Bartimues benar mengenal Yesus. Pengenalannya kepada Yesus tidak pengenalan biasa. Dia mengetahui Yesus dari Nazaret itu mempunyai garis keturunan dari Daud yang berarti Sang Mesias yang menyelamatkan. Bahkan sekalipun orang lain melarangnya supaya dia diam namun dia tidak diam. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Seruan yang disampaikannya akhirnya Yesus dengarkan, orang lain boleh saja menghina dan tidak memperhatikannya, tetapi Yesus tetap mendengar dan memperhatikannya. Yesus menyuruh dia untuk datang menjumpai Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal yang menarik dapat kita lihat ketika Bartimues bertemu dengan Yesus. Yesus bertanya, Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimues tidak meminta uang, dia juga tidak meminta rumah dalam arti dia tidak meminta kebutuhan sesaat. Dia meminta kepada Yesus Rabuni, supaya aku dapat melihat. Permintaan ini menunjukkan sebuah iman yang benar. Dia tidak hanya sekedar mengenal Yesus, tetapi dia beriman kepada Yesus. Dia boleh, boleh saja miskin secara harta, dan dia boleh, boleh saja dituduh menjadi orang yang berdosa. Namun dia orang beriman yang sesungguhnya. Permintaan yang penuh dengan keyakinan akhirnya Yesus kabulkan. Yesus katakan, Pergilah imanmu menyelamatkan engkau, seketika itu dia sembuh. Dia datang dengan kebutaan kepada Yesus, dan dia pergi dengan kesembuhan karena imannya kepada Yesus. Renungkan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sesungguhnya ada banyak hal yang dapat kita pahami dari iman yang dipertunjukkan oleh Bartimus dalam kotbah kita ini. Tetapi kami akan mencoba memaparkan beberapa hal yang menjadi bahan renungan kita. Datang dengan iman, maka kuasa Yesus akan kita rasakan. Bapak Ibu yang terkasih, kami percaya bahwa sudah tidak terhitung lagi seberapa banyak kita berdoa dan beribadah kepada Yesus. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak kotbah yang kita dengarkan, bahkan sudah tidak dapat kita ingat lagi siapa-siapa saja pengkotbah yang bertemu dengan kita. Tetapi apakah semuanya itu dapat memberikan perubahan yang signifikan kepada kita? Kalau belum maka mari kita belajar dari Bartimus. Bartimus boleh-boleh saja diejek orang buta, boleh-boleh saja dia diejek sebagai pengemis, bahkan boleh-boleh saja dia dituduh sebagai orang berdosa. Namun tuduhan itu tidak menghalangi dia untuk bertemu dengan Yesus. Sekali dia mendengar Yesus datang maka dia menghampirinya. Sekali dia bertemu dengan Yesus maka dia langsung sembuh dari kebutaannya. Hal ini menunjukkan iman yang benar. Hal itu juga tentu berlaku kepada kita. Kalau selama ini mungkin kita datang menghampiri Yesus. Atau mungkin selama ini kita mendengarkan banyak kotbah. Saat ini kita diajak untuk bertemu dengan Yesus tidak lagi lewat kebiasaan semata tetapi lewat iman. Mari kita datang bertemu dengan Yesus supaya kita merasakan perubahan di dalam hidup kita. Bertemu dengan Yesus harus kita lakukan dengan iman yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam tema kita dikatakan Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Tentu tema ini memang benar. Bartimus mendapatkan kesembuhan karena Tuhan menunjukkan jalannya. Sekarang jalan Tuhan telah terpangpang di hadapan kita lewat Yesus Kristus. Apa yang menghalagi kita sehingga jalan itu tidak kita lihat, bisa saja mungkin orang sekitar kita seperti Bartimus, tetapi dia lewati semua penghalang itu. Kita juga harus demikian, lewati batasan-batasan yang ada dengan terus-menerus datang kepada Yesus. Maka kita akan memperoleh apa yang kita butuhkan. Bahkan dalam nas lain Yesus katana mintalah maka akan diberikan kepadamu. Inilah saatnya kita melihat kebesaran Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus katakan kepada Bartimus, apa yang kau kehendakiku perbuat kepadamu? Dia tidak meminta harta. Jabatan tetapi dia meminta dia melihat. Dia buta secara jasmani namun rohaninya tidak. Ini mengajak kita supaya kita juga jangan sampai buta secara rohani. Mintalah kepada Yesus yang kamu butuhkan di dalam kehidupanmu. Bahan diskusi. Setelah kita membaca nas tersebut, yang menjadi pertanyaan. Seberapa besar usaha yang kita lakukan untuk bertemu dengan Yesus? Apakah usaha itu membuat kita semakin beriman atau justru semakin jauh dari Tuhan? Bapak dan Ibu yang terkasih, apa penghalang terbesar kita sehingga sulit menerima kuasa kesembuhan dari Yesus? Apakah dosa kita? Apakah harta, jabatan, keluarga atau pekerjaan kita? Tuhan Yesus tentu menjadi jalan keselamatan kepada kita. Tetapi sering sekali kita mengabaikannya. Apa yang membuat kita mengabaikan keselamatan yang sudah kita terima dari Yesus Kristus? Jika Yesus bertanya hal yang sama kepada kita seperti yang Yesus katakan kepada Bartimus, Apa yang kau kehendakiku perbuat kepadamu? Apa jawaban dan apa kira-kira permintaan kita? Demikian renungan dan kotbah kita pada pagi hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulianmu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan seluruh ayat emas hari ini. Dan demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, dan biarlah janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Saya percaya, firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara dan kini tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama, saya akan menopang saudara di dalam doa, dan dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara dan saya juga akan berdoa, untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan percaya dia Allah yang mengasihi setiap manusia dimanapun berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapak di surga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini karena kami bisa merendahkan diri bersama dan memohon di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya, Engkau Bapak yang baik, Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anakmu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapak, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka akan kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka, dan kami juga berdoa buat anak-anakmu yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan segera campur tangan untuk kesembuhan mereka, ulurkan tanganmu bagi mereka yang sedang sakit, dan berikan pemulihan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit-penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasamu, nyatakan mukjizatmu, sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit, dalam nama Yesus dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anakmu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anakmu untuk tetap hidup di dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapak yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka, mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka, kiranya Tuhan berkenan menolong, engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anakmu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anakmu. Saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anakmu, semoga menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri, anak-anak, dan semuanya, agar takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarganya. Berkati keluarga anak-anakmu, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera, penuh sukacita selalu. Tuhan yang baik, saat ini kami berdoa, berkati semua anak-anakmu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dan ajar semua anak-anakmu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik, inilah doa kami, inilah seruan kami anakmu, berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dan biarlah kuasamu, mukjizatmu dan berkatmu melimpah dalam kehidupan mereka, jadikan mereka pemenang, nyatakan campur tanganmu dalam hidup mereka, biarlah anak-anakmu bersaksi dalam hidup mereka, ketika engkau menyatakan pertolonganmu, berkat-berkatmu dicurah dan kasih karuniamu, dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, engkau yang menyertai setiap anak-anakmu, biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anakmu ini, biarlah damai-mu memenuhi kehidupan mereka, dalam melakukan segala kegiatan di dalam kehidupan mereka, sukacita memenuhi kehidupan mereka dalam mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika engkau mengerjakan keberhasilan, maka engkau akan memberi yang terbaik, engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anakmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dari pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmatmu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmatmu kiranya memenuhi anak-anakmu, dan menjadikan setiap anak-anakmu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapak yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anakmu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami, Berkati selalu anak-anakmu Tuhan, ajar anak-anakmu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anakmu Bapak, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anakmu, berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis, kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka, berkati usaha dan bisnis anak-anakmu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anakmu. Engkau yang memberi mereka hikmat, untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan langsung oleh Tuhan, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi namamu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagimu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapak. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai nelayan, Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjual belikan dan semoga tidak bertentangan dengan firmanmu, kiranya engkau memberkati dalam nama anakmu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga para buruh kasar dan tukang. Campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya, angka kehidupan dan ekonomi mereka naik karena Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, engkau juga memberkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka, berkati juga apa yang mereka kerjakan, berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jengjang yang lebih tinggi, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawan negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka jadikan anak-anakmu ini jadi berkat bagi kemuliaan namamu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan, berkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai tentara dan polri. Kami juga berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati Ya Bapak, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga siapapun yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya Tuhan, tolong anak-anakmu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan Ya Bapak. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anakmu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu Ya Bapak, bukalah pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anakmu yang mungkin sudah pensiun, Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anakmu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anakmu mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan, kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anakmu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya, haleluya, amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Saya percaya bahwa saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara pendengar saudara rohani saat ini rindu berlangganan dengan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, maka silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan jadilah anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di Renungan Pagi hari saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.